Terus? Kerana logisnya, jadi sebenernya saya tuh lagi nggak ada di rumah. Ini kan sebetulnya angkilan juga sepedanya bukan sepeda saya, sepeda pengisian patah saya. Tapi kalau misalkan nilai dari harga, harga yang mahalnya itu menurut kami adalah sejarahnya. Jadi dari merakit sepeda itu bukan sepeda yang langsung beli dari toko, jadi dia tuh merakit dari toko setarnya. Ya bukan merakit satu dari dia masih muda, terus dibawa keluar anjar, beli-beli, segala macam itu sampai sekarang. Dia kan agak suruh jalan nih, terus pas pengangkro, segala macam, tapi memang transportasi ke pesidatan tapi sepeda itu. Terus pas pagi jam 4 mau salat suguh, mau salat suguh, dia ngeliat di luar, sepedanya nggak ada. Nah dia nanya-nanya segala macam sama adek, tuh beneran, adeku 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 bilang, ya udah gitu deh, berapa hari kalau selesai ada 4 hari. Jadi sama 4 hari memang sepeda sek, ya pokoknya gimana kan ya sudah? Bayangin dari suku gitu, papa yang biasanya naik-naik sepeda ke masjid itu isiin merenung gitu. Karena jadi teman-teman baik aja. Iya, karena setiap hari itu sepeda itu gila, tolan-tlan, masukin ke kamar, karena nilai sejarahnya itu, anjar ke apa segala macam. Padahal kita, jangan kita beliin lagi aja, tapi tetap ada rasa yang itu bagaikan temen gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ala lengkuah sepeda gitu, bukan gitu. Orang tua itu berbeda sekali dengan anak muda. Orang tua itu banyak banget yang punya nilai bareng-bareng sejarahnya yang itu akan, ini temanku ini menjelang di umurku, menjelang di usia sejauhku, gitu. Makanya karena melihat, melihat papah yang begitu sedih, sudah pasti hajid yang melaporkan. Kita pantau, karena kita kemarin langsung sibuk banget. Kita pantau, dan baru bisa hari ini. Itu pun, itu pun kita dapet kabar yang memang kanan segera luar biasa gitu. Dengan cepet, padahal aku udah yang, oh udahlah, gapapalan, sepeda hilang. Ya ternyata apa-apa, beliin bareng, segala macam. Ternyata tadi pagi dikabarin. Tadi pagi, ya ternyata tadi pagi dikabarin. Kemarin malam. Kemarin malam dikabarin, sepeda ketemu, sepedanya ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata memang secepat ini gitu maksudnya. Masih rezekinya papah berarti. Terus ada cerita juga. Baru ketahuan ini sepedanya, sepedanya Mbah katanya. Artinya bahwa, gini dijelaskan bahwa, sepedanya siapa. yang melakukan api. Yang melakukan api. Jadi kalau misalkan, pas upload di Instagram itu, aku tidak menyebutkan lokasi ada di mana, yang hilang itu sepeda siapa. Jadi memang aku akan bilang sepeda ke lokasi hilang. Gimana caranya tahu lokasi dari Facebook dan lain. Jadi aku nggak mention siapapun. Dan ternyata adekku udah lapor, di jalanin, tanpa engel-engel sepedanya siapa. Empat hari ketemu, baru di kastalin. Ternyata masih keluarganya petantri, blablabla. Oh Alhamdulillah. Jadi nanti di membeda-bedakan. Alhamdulillah. Silahkan dirumah? Silahkan dirumah? Ya nggak apa-apa. Gimana setelah? Harapan terakhir baliknya. Karena pelakunya... Di bawah umur ya Bu ya? Di bawah umur ya. Boleh. Dari segi hukuman saya terlalu faham. Kalau misalkan uangnya pelaku, ternyata kemarin tiga setahun. Ternyata pelakunya masih di bawah umur. Kira-kira bocah kata lah ya. Jadi kalau buat kita pribadi sih, karena nggak ada... Apa? Nggak ada kerugian. Artinya sepedanya kan sudah boleh. Iya betul. Kalau buat kita... Ya pasti... Cara humanis sih pasti kan... Tapi ternyata... Ternyata bahwa... Bahwa hukumnya terlaku. Jadi... Jadi... Ini menyerahkan keseluruh... Keseluruh... Keseluruhnya... Kepada penyakit yang terwajib. Karena laporan sudah diproses. Jadi ya memang... Akhirnya ya kita serahkan lagi ke... Ke... Hukum... Ke sekitar wajib. Tapi secara kami... Insya Allah akan memaafkan. Doa-doanya malah doa yang banyak. Biar dia... Biar dia mengulangin. Segala macam dan mungkin juga banyak orang-orang sana yang bahasinya. Tentu semua dua jahat untuk nyuruh. Tapi kembali lagi memaafkan. Yang punya proses itu. Seterus berjalan. Terima kasih.